hai 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 semua assalamualaikum di video kali ini aku membuat keripik bawang merah iris ini keripiknya enak banget supernya cocok banget disajikan di saat hari-hari besar terutama saat lebaran ya kalau kalian mau tahu cara aku bikinnya tonton terus videonya sampai selesai yuk langsung aja kita kecara membuat pertama siapkan wadah masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang 250 gram tepung kanji atau tepung tapioca 2 saset roiko ayam tapi aku enggak pakai semua ya aku pakai satu setengah bungkus aja aku aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata setelah bahan keringnya tercampur rata aku masukkan satu butir telur masukkan juga 125 gram margarin lalu semua bahan ini akan aku uleni dengan menggunakan tangan pastikan tangan sudah bersih terlebih dahulu ya lalu masukkan air 170 mili airnya aku masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit ya dan akan aku uleni sampai kalis lalu aku masukkan 150 gram bawang merah yang sudah aku iris lanjut aku uleni semuanya hingga bawangnya tercampur semua ke tepung ya untuk tekstur adonan ini memang agak berat jadi kalau di uleni menggunakan tangan agak menguras tenaga ya jika adonannya kelembekan jangan ditambahkan tepung ya cukup masukkan aja ke dalam freezer agar memudahkan kita saat nanti mengirisnya nah ini adonannya udah kalis sekarang aku akan bentuk adonannya dengan dengan bulat memanjang seperti ini kira-kira seperti ini ya Nah begitu seterusnya sampai semua adonannya habis nah ini adonannya sudah selesai semua aku bentuk sekarang akan aku diamkan dalam freezer selama 2 jam nah ini sudah setelah 2 jam aku keluarkan dari freezer selanjutnya akan aku iris-iris tujuan kemudian dimasukkan ke dalam freezer agar memudahkan saat kita mengiris-iris seperti ini supaya lebih cepat dan lebih gampang aja disini aku iris enggak terlalu tebal dan juga enggak terlalu tipis ya tapi sesuaikan aja dengan selera masing-masing nah ini belum semua aku iris dan ini hasilnya setelah diiris sekarang akan aku goreng siapkan minyak yang sudah panas gunakan api sedang aja ya jika sudah panas masukkan kue bawang merah irisnya lalu ini akan aku goreng hingga mateng atau hingga warnanya kuning nah ini kuenya udah mateng udah warna kuning keemasan tanda kuenya udah mateng dia minyaknya udah tenang atau enggak berbuih lagi ini akan aku angkat dan akan aku tiriskan tunggu kuenya dingin setelah itu baru siap untuk kita hidangkan nah ini dia hasilnya keripik bawang merah iris ini kuenya enak renyah juga cocok banget buat cemilan saat lagi nonton atau bisa juga dihidangkan di hari-hari besar seperti hari lebaran cara bikinnya dan bahan-bahannya ini gampang banget ya nah semoga kalian suka dengan video ini dan sampai bertemu di video aku yang berikutnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum